Jumlah peserta Didik Bipa di Thailand pada tahun 2016 lalu mencapai angka yang besar yaitu 2.752 orang Kita cakap tentang bahasa Indonesia Dimana bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling banyak digunakan diantara bahasa yang paling banyak digunakan di dunia Dan hari ini guys kita akan buat sebuah reaction video daripada channel catatan ini Dan judul daripada video ini pula adalah Thai People Like Indonesians Young Thais Like Indonesians Nah itu judul daripada video yang akan kita buat reaction hari ini guys Dimana orang Thailand suka Indonesia Dan juga orang-orang generasi-generasi muda di Thailand guys Begitu suka dengan Indonesia Buktinya di dalam video ini guys Ojo lali di subscribe channel ku Jangan lupa di subscribe di dukung channel yang saya react ini Link asli saya letak di description box di bawah nanti kalian simak dan pertimbangkan untuk subscribe channel yang saya react Tanpa buang-buang waktu mari kita nonton isi kandungan video ini seperti apa good people Satu dua Yo, ku mahat damang Salam silaturami good people Ojo lali di subscribe yo channel ku Saya suka senyam senyam sendiri Senyam senyam Senyum senyum kali ya Saya suka wisata Saya cinta kamu Saya cinta kamu Jadi ini orang Thailand Halo sahabat citizen Hai Oke guys Apa isikan dengan video ini penasaran Bahasa Indonesia tampaknya kini mulai menjadi bahasa internasional Sedar tidak sedar guys Bahasanya kini di beberapa negara bahasa Indonesia menjadi sangat terkenal dan banyak diminati Salah satunya adalah di negara Thailand Thailand adalah yang paling getol mempelajari bahasa Indonesia Ada 17 lembaga pendidikan di Thailand 17 lembaga pendidikan Sebagian besar merupakan perguruan tinggi dan sekolah menengah atas di kota-kota besar seperti Maizo University Chiang Mai Raja Manggala University of Technology Krungte Dan lain-lain Jumlah peserta didik BIPA di Thailand pada tahun 2016 lalu mencapai angka yang besar yaitu 2.752 orang Anak-anak muda di Thailand sedang dilanda tren belajar bahasa asing Bahasa Indonesia adalah salah satu yang banyak dipilih oleh mereka Bahasa Indonesia semakin diminati publik Thailand Menurut Profesor Dr. Didik Sulis Tianto Atase pendidikan dan kebudayaan pada KBRI Bangkok Bertambahnya perguruan tinggi di Thailand Yang menawarkan pengajaran bahasa Indonesia bisa menjadi salah satu indikator Indikator guys, indikator sebagai apa? Bahasa Indonesia mulai dilirik oleh kalangan dosen dan peneliti ilmu sosial Setidaknya sejak pertengahan akhir tahun 1970-an Berkembang pesat maju guys Sebelah kampus di Thailand mewajibkan mahasiswa mengambil mata kuliah bahasa negara-negara di ASEAN Dan dari bahasa tersebut bahasa Indonesia yang paling favorit Menyambut antusiasme tinggi untuk belajar bahasa Indonesia di Thailand PPSDK telah mengalokasikan porsi yang banyak untuk pengajar yang dikirim ke negeri gajah putih ini Maraknya pembelajaran bahasa Indonesia di Thailand membawa sejumlah peluang dan tantangan bagi kita di tanah air Peluangnya tentu adalah berkait upaya internasionalisasi bahasa Indonesia Khususnya di kawasan ASEAN Thailand adalah negara yang penting di Asia Tenggara Baik secara politik, sosial budaya maupun ekonomi Apabila semakin banyak warga Thailand yang bisa berbahasa Indonesia Maka cita-cita sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Agar bahasa Indonesia naik Sebagai bahasa ASEAN dapat selangkah lebih maju untuk terwujud Mungkin bakal jadi bahasa internasional loh betul-betul bahasa Indonesia guys Bangsa Indonesia tentu juga akan merasakan kembanggaan tersendiri Apabila bahasa Indonesia diminati oleh warga dari negara-negara lain Benar sekali guys Perkembangnya bahasa Indonesia di Thailand menjadi penetrasi pengaruh Indonesia secara sosial budaya Pemahaman yang baik pada bahasa Indonesia akan mendukung peningkatan pemahaman orang Thailand dan bangsa dan negara Indonesia Hal ini bermanfaat untuk memperkokoh hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand Di berbagai sektor baik di level pemerintah maupun antar masyarakat Nah di sisi lain ada kewaspadaan yang patut dicermati oleh bangsa Indonesia pada tren ini Anak-anak muda Thailand mulai menaruh atensi yang tinggi pada bahasa Indonesia Karena mereka melihat adanya kesempatan besar yang menguntungkan masa depan mereka Betul-betul Apabila mereka fasih berbahasa Indonesia Baik secara lisat maupun tertulis Itu dapat menjadi modal berharga bagi mereka untuk bersaing secara kompetitif Dalam dunia kerja di Indonesia Dan negara-negara lain yang punya bahasa serupa Seperti Malaysia dan Brunei Darussalam Menarik luar biasa Oke guys Itu video yang baru kita nonton bareng guys Kalian setuju atau tidak kalau saya bilang guys Bahasa Indonesia itu dipelajari orang luar Dan tidak mustahil kalau budaya dan seni Indonesia juga dipelajari oleh Oleh orang-orang luar yang belajar bahasa Indonesia Karena bahasa Indonesia itu adalah akar ya guys Akar Jadi apabila mempelajari bahasa Indonesia Pasti akan belajar sejarah Indonesia Seni Indonesia Budaya Indonesia gitu Jadi semakin banyak yang akan mengenali Indonesia itu seperti apa Dan saya rasa ini cara mempromosikan negara yang sangat baik lah Mempelajari bahasa Indonesia itu Dan kenapa bahasa Indonesia itu sangat diminati Sangat mau dipelajari guys Mungkin kerana peluang pekerjaan yang bakal wujud guys di Indonesia Kita tahu bahawa Nusantara Ibu kota baru Ibu kota negara baru Indonesia Di IKN Nusantara Sedang dibangunkan Dan pasti kalau sudah dibangunkan Sudah wujud Pasti wujud peluang pekerjaan Peluang-peluang pekerjaan Dan bahasa Indonesia itu sangat diperlukan di dalam Indonesia Di Nusantara nanti Dalam sektor ekonomi Sektor wisata Begitulah Macam begitulah Jadi itulah saya rasa kenapa Banyak dari Thailand Dari Jepang Dari Korea Dari China Mau belajar bahasa Indonesia guys Tidak kurang juga daripada Bule-bule banyak yang mempelajari bahasa Indonesia Karena tahu peluang untuk mendapat pekerjaan itu Di Indonesia tinggi nanti guys Nah ini sesuatu yang Wah mungkin bisa saya katakan Indonesia itu Bakal menjadi sebuah negara gergasi satu hari nanti Dan hari itu Ataupun hari yang Indonesia menjadi sebuah negara raksasa ini Sudah hampir dekat setiap hari Semakin hampir guys Itu kalau pada pandangan saya sejala Pandangan saya guys Kalau kalian setuju komen di ruangan komen di bawah Dan kalau kalian rasa Apa yang saya pikirkan ini tidak betul Komen di ruangan komen di bawah juga guys Dan saya rasa sampai disini saja Video saya pada kali ini Ini sebuah video yang bagus Memberi kita pengetahuan baru juga Dan terima kasih kerana hadir di dalam video ini Good people Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang Salam santu damai dan salam silaturahmi Terima kasih kerana menonton Assalamualaikum Salam Santara Yo teman-teman Ojo Lali di subscribe yo channel Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton